Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang penyebab toko kalian itu dibekukan sama Sopi Contohnya kayak gini Oke, pertama-tama disini saya akan jelaskan dulu ya poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini Oke, nanti kurang lebih itu ada 4 poin ya yang akan kita bahas Poin pertama yaitu adalah penjelasan secara singkat kebijakan anti-brusing dari Sopi Terus di poin yang kedua kita akan ngebahas cara menghindari aktivitas anti-brusing ini Terus di poin yang ketiga kita akan ngebahas konsekuensi apabila penjual teridentifikasi aktivitas anti-brusing ini Terus di poin yang keempat atau poin yang terakhir kita akan ngebahas tentang cara melaporkan pelaku yang menjual jasa anti-brusing ini Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke poin yang pertama Kebijakan anti-brusing adalah segala sesuatu aktivitas seperti tindakan pemalsuan Kayak pemalsuan penjualan, pemalsuan jumlah pengikut, pemalsuan jumlah likes yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan Dan Sopi menentang keras perilaku tersebut karena bisa menyebabkan kepercayaan pembeli itu menurun guys Jadi itu ya penjelasan secara singkat tentang kebijakan terbaru dari Sopi yaitu adalah anti-brusing ini ya Mudah-mudahan kalian paham Nah sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua Cara menghindari aktivitas anti-brusing ini adalah dengan cara mengenali penjual jasa anti-brusing ini guys Nah disini ada dua cara ya untuk menghindarinya Cara yang pertama yaitu adalah melalui fitur chat penjual Sopi Pelaku mengirim pesan kepada penjual untuk meningkatkan jumlah pesanan dengan mendapatkan penilaian positif Terus juga jumlah pengikut dan juga jumlah likes Jadi biasanya itu ada pelaku penjual anti-brusing ini yang menawarkan ke kita gitu ya Yaitu biasanya itu kita di chat tuh Kita ditawarin nanti followersnya akan meningkat berapa ribu gitu guys ya Jadi itu ya biasanya cara mengenalinya adalah menghindari chat-chat seperti itu guys ya Terus cara yang kedua untuk menghindarinya yaitu adalah Melalui situs web pelaku yang menjual jasa anti-brusing ini itu melayani pemasaran untuk mendapatkan pesanan Jumlah penilaian, jumlah pengikut, jumlah likes dengan jumlah yang tinggi guys ya Jadi biasanya ada web-web khusus ya yang jualan kayak jumlah pengikut bisa meningkatkan jumlah pengikut Bisa meningkatkan jumlah likes ya guys ya Jadi kalian harus hindari tuh ya kebijakan-kebijakan anti-brusing itu Biar kalian nggak sampai melakukan hal-hal seperti itu guys ya Jadi itu ya cara-cara untuk menghindari aktivitas anti-brusing ini Oke sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga nih Nah konsekuensinya adalah toko penjual yang teridentifikasi anti-brusing ini Akan dibekukan langsung sama si Shopee guys Dan penjual nggak akan bisa melanjutkan penjualannya lagi di Shopee Jadi akan diblokir tuh ya tokonya atau dibatasi toko akunnya itu Jadi itu ya konsekuensinya jika toko penjual itu teridentifikasi aktivitas anti-brusing ini ya Jadi apabila toko kalian itu teridentifikasi gitu guys ya Nanti akan dibekukan tuh toko kalian guys Oke sekarang kita masuk ke poin yang keempat ya Karena poin ketiga itu seperti tadi konsekuensinya Sekarang kita akan masuk ke poin yang keempat Cara melaporkannya itu gampang banget Biasanya itu kalian akan di-chat ya sama si penjual jasa anti-brusing ini Kayak jumlah pengikut yang lain sebagainya tadi Kalian akan di-chat di toko kalian Dan kalian bisa melaporkannya itu adalah dengan Mengeklik tombol titik tiga ya di pojok kanan atas Pada kolom chat kalian ya Lalu kalian bisa klik laporkan pengguna ini guys ya Jadi seperti itu ya untuk melaporkan pengguna atau penjual jasa anti-brusing ini ya Caranya seperti itu Oke jadi itu guys ya 4 poin yang udah kita bahas ya Yaitu mulai dari apa itu kebijakan anti-brusing Sampai gimana cara melaporkan orang yang menjual jasa anti-brusing ini ya Intinya kalian jauhin ya aktivitas anti-brusing ini Supaya toko kalian itu gak sampai dibekukan sama si Sopi ya Oke terima kasih Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya Dan juga bisa menambah pengetahuan kalian tentang jualan di Sopi ya Terima kasih yang sudah menonton See you Bye